Bapak-bapak di kampung, kebejaan-kebejaan orang Rp25.000 sudah dapat kayak gini. Ini tembus, nih lihat dalamnya seperti apa. Ini Rp25.000, masih kurang murah. Ini prekland, ini prekland bagus. Masih ada labelnya, yang masih gonjreng-gonjreng sih ada. Ini masih gonjreng. Hoodie turun harga, hoodie-h hoodie mewah. Di sini serpa, di bawahnya ini walls, tapi dalamnya mewah banget. Ini serpa, full serpa, berhudi. Ini hoodie. Hoodie-nya serpanya masih lembut, masih halus, nggak umut motorak. Tracktop, model-model tracktop cuma bahannya bahan walls. Bahannya bahan gaya kaos tebal, model tracktop. Tulisannya apa, artinya apa? Buat yang tahu komentar di bawah. Ini asli Korea, dalamnya serpa Uniqlo XL, made in Vietnam. Masih cakep. Kelihatan dari teksnya ini, masih gonjreng-gonjreng. Bahannya sih masih bagus. Jumbo, supaya besar. Untuk bahannya sih masih oke, absolut. Sudah kayak celana-celana mehong. Ini cakep. Untuk bahannya sih agak sedikit lemes. Enak. Nggak terlalu kagum. Biar kelihatan kalau produk-produk import. Panjang banget. Satu, dua, tiga. Katoknya berapaan? Kalau beli banyak berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar tripting Tukupalauan, Surabaya. Bicara pakaian bekas, baju-baju bekas. Tidak ada habisnya. Karan-dongkaran baru untuk celana-celana pendek. Buat kalian yang cari-cari celana pendek. Karena memang antara lampak satu dengan lampak yang lain. Beda-beda harga, beda-beda barang. Kita sepih barangnya. Di sini ada juga untuk kemeja gebeja murah. Untuk udi-uding murah. Betar sepih tipis-tipis. Kalau kalian yang suka, di-like yang tidak suka diisi dekat sini. Katoknya berapaan? Di Kaliman, bos. Kalau beli banyak berapa? Kalau ngomil banyak, tak kasih 30. Kalau mau diborong, enggak apa-apa. Kalau mau berapa, saya akan diporong. Tiga pisis, 100 ribu. Bahan kartun. Kira-kira di 3-3, 3-2 masuk, bos, bos. Absolut Josh, 92. Lumayan jumbo, lumayan besar. Untuk bahannya sih masih oke. Absolut Josh. Untuk bahannya sih masih oke, bos, bos. Butuh cuci aja. Nih, masih cakep. Di harga 30 ribu. Sudah kayak tanah-celana mehong, bos, bos. Ini cakep banget. Untuk bahannya sih agak sedikit lemes. Enak. Enggak terlalu kaku. Cari katut cuma panjang banget, 3 per 4. Buat laki-laki perempuan, 3 per 4. Toklat. Masih oke barangnya, bos. Buat perempuan laki bisa. Ini panjang juga. Ini enggak tahu. Ini ada tulisan Korea seperti ini. Sablon. Biar kelihatan kalau produk-produk import. Panjang banget. Satu, dua, tiga, tiga lebih di bawah dengkul. Dua, sembilan, dua, satu, tiga belas. Strom. Hongkong. Tujuh puluh, sembilan empat, tiga puluh. Ini salur-salur garis-garis. Garis-garis hitam, biru. XR-nya stiker, bos. Tiga puluh lima ribuan. Tiga seratus. Kalau beli banyak, tiga puluh ribu. Kalau mau borong-borong, ya mungkin bisa dua puluh lima ribu. Dua puluh ribu kalau beli banyak banget, bos. Ini masih gonjreng. Cakep banget buat goes. Buat rumahan juga oke, bos. Hanlah. Merknya kayak merknya P-Shoot. Ini L, masuk. Ini ada noda, skip. Kalau yang ada noda-noda, skip aja, bos. Nah, kalian enggak minat kalau ada noda-noda. Buat kalian yang sering-sering nonton saya, kalau yang bergedip-gedip warna oranya itu cuplikan, bos. Kalian nonton sampai selesai. Soalnya sudah saya terangin di video harganya masih komentar. Sertakan harganya, bang. Masalahnya saya nge-vlog selalu sertakan harganya, karena harganya yang lebih penting, bos. Masih komentar harganya disebutin. Kalau enggak nonton sampai selesai, ya. Enggak paham, bos. Dan produknya Amerika ini, bos. New York. HubSpot XL di 105. Ini barangnya masih oke. Masih gonjreng. Buat sepedaan, buat olahraga. Buat gue sih oke, bos. Buat rumah sih cakep. Bahannya sih lemes, lembut. Walaupun hitam, nyaman, dipakai, bos. Adem. Bahan-bahan kanvas warna putih. Putihnya putih mangka. Buat kalian yang suka-suka bersih, ini cukup direndam aja, sudah oke. No cacat. Ocean. Original coating, ada tali serutis. Ini di XL masuk, masih oke sih. Gonjreng. Harga Rp35.000an. Ini kayak ada kuning-kuning sedikit, direndam sama backline, sudah gonjreng, bos. Ini banyak bahan jin. Ini yang suka putih-putih, yang suka bersih-bersih. Uniqlo. Karena sih masih bagus. Bahannya sih adem. XL. Made in China. Taunya siapa, besar-besar, bos. Bahan katun di kira-kira aja, di 31, 32. Ini lemes banget. Cakep, lemes. Itu 3 per 4. Ini banyak buat kalian yang cari-cari katok, ini Rp35.000an. Lalu mat. Tinggal di obok-obok, buat rumahan, buat quest, buat olahraga sih oke. Mantep. Nasau. Hijaunya masih gonjreng. Hijau stabilo. 3 per 4 juga ini kayaknya. Buat perempuan katok-katok pantai, Nih, kayak CD. Ada CD di dalamnya. Aduh, ini harus cuci tangan ini. Ini cakep, tapi ukurannya lebar banget. 4-45 masuk. Ini banyak untuk katok-katok di sini. Tinggal kalian bongkar-bongkar aja. Ongji. Ini putihnya masih gonjreng. Ini di ukuran berapa? Ini 33. Ada ini, bos. 33, 32 masuk. Bahan kanvas juga banyak. Dari katok kita ke kemeja murah 25 ribuan. Dari celana pendek kita beralih ke kemeja-kemeja murah 25 ribu. Buat kalian yang cari-cari kemeja murah 25 ribu. Nanti setelah di kemeja-kemeja murah, kita sepil untuk hudi-hudi 50 ribuan, bos. Lama kaos-kaos 20 ribu. Ini kita sepil untuk kemeja murahnya di 25 ribu. Bisa nego kalau beli banyak, bos. Nanti habis ke kemeja, kita coba ke hudi-hudi 50 ribuan, bos. Di sini kaosnya 20 ribuan. Kita sepil untuk kemeja murah di harga 25 ribu. Buat bapak-bapak, buat kaum-kaum kaula-kaula muda yang cari kemeja-kemeja murah, barangkali buat emak di kampung, buat bapak di kampung. Kemeja-kemeja murah di harga 25 ribu. Kalau masih kurang murah, bisa di nego, bos. Ini kemeja-kemeja murah 25 ribu. Seperti ini, bos. Ini merek apa? Kalau mereknya sih, nggak usah kalau menurut aku. Nggak apa-apalah, kita sepil the class. Limpit, ini 25 ribu. Kalau menurut kalian worth it, komentar di bawah. Kalau menurut aku sih worth it, bos. Jadi 25 ribu. 25 ribu loh, sudah dapat kayak gini. Ini tembus. Gandingannya tembus. Nih, lihat dalamnya seperti apa. Nih, 25 ribu. Masih kurang murah. Kalau masih kurang murah, langsung datang ditawar, bangkit ini, bos. Ini es buat anak sih. Bukan buat anak, buat postur-postur kalian yang kecil. Ini buat kalian yang cari-cari kemeja murah, 25 ribu. Bahan kanvas, cuma kanvasnya harga, bukan 100 persen kanvas, bos. Katun juga ada di sini. Untuk kerahnya sih, butuh cuci aja. Buat kerahnya ada kuning-kuning sedikit. Ini di harga 25 ribu. Casual. Ini buat bapak sih. Cuma ada bolong sedikit. Bolong sedikit. Kalau yang ini oke sih, bos. 25 ribu. Nggak ada cacat. Ini selimpit. Ini di ukuran L. Ini kalau ada cacat, kita sepir, bos. Kita review apa adanya. PUM XL. Ini planil-planil. Yang cari planil, campur planil. Ini kartun. Ini FO. Cuma ada sedikit. Ada cacat-cacat juga. Tinggal kalian pilih-pilih. Nggak semuanya cacat, bos. Nih. Tinggal dipilah-pilah. Namanya Rp25.000. Ziozia Slim Fit. Ziozia Slim Fit di 105 di L. L-nya tapi masuk ke XL kayaknya. Kalau ke XL, press-press body. Ini cakep-cakep sih. Di Rp25.000. Tinggal pila-pila. Ini kartun. Tebal. Warna putih di M. 90. 90 di M, bos. Di M apa S? Ini lupa aku. 90-95. Ini kalau menurut aku sih di SM masuk. Warna putih. Ini white ship L. Polos. Tinggal dibongkar-bongkar aja. Ini banyak yang bagus-bagus. Ini prekland. Ini prekland, bos. Bagus. Masih ada label-nya, bos. Bertahan. Ini cakep. Ini, bos. Prekland. Kotak-kotak masih oke sih. Barangnya mulus. Barangnya mulus. Untuk kerahnya ada sedikit kuning. Kalau kalian mau sih. Ini di dendam. Mungkin hilang. Ini kerahnya kuning-kuning. Prekland. Rp25.000. Pondjek. Ini banyak banget. Untuk kemeja-kemeja murah. Rp25.000. Tapi kebanyakan ya. Seperti biasa. Kotak-kotak, bos. Kotak-kotak banyak banget. Biasalah untuk kemeja-kemeja drifting. Kotak-kotak. Kalau polos-polosan. Bahan-bahan kayak. Jean kayak gini. Masih sedikit, bos. Ada sih bahan. Bahan Jean kayak gini. Cuma kerahnya agak sedikit. Putih. Namanya barang-barang murah. Ini campur-campur kaos. Di sini. Ini kato juga ada. Skip aja. Ini buat kalian yang cari-cari. Kemeja-kemeja murah. Yang masih gonjreng-gonjreng sih ada, bos. Ini masih gonjreng. Ukuran M. Ukuran S. Ini masih gonjreng di ukuran M. Di ukuran S ini, sorry. Ini masih gonjreng buat anak sih. Bahannya kayak flanel. Ini katun-katun sih banyak. Katun-katun sih banyak. Flanel ada beberapa. Cuma kebanyakan bahannya katun. Untuk jin-jinnya seperti ini. Jin-jinnya kayak. Sudah kerahnya seperti ini, bos. Skip aja. Ini banyak banget untuk kemeja-kemeja di sini. Keja-keja murah. Nggak bisa. Aku sepilih satu-satu. Langsung cek ke lokasi aja, bos. Kalau kalian mau beli-beli online. Di kontak ke orangnya aja. Carikan Rp25.000 yang bagus. Nanti minta video ulang atau foto-foto ulang, bos. Nih. Ini kemeja-kemeja murah. Rp25.000. Bisa niku sih. Kejamnya sudah bunyi. Kayaknya sudah pukul 8. Sementara lagi tutup. Ini Rp20.000-an, bos. Tinggal diobok-obok aja. Ini korek. Ini sampai... Apa ini, bos. Sampai bergaram. Saking lamanya kena hujan. Kena hujan, panas-hujan panas. Ini Rp20.000-an. Tinggi banget. Banyak, bos. Rp20.000-an. Saling diniku-niku Rp10.000-an. Kalau beli Rp5.000 sih Rp50.000-an dapat nih, bos. Rp10.000-an, Rp15.000-an sih. Worth it. Tinggal kalian cari-cari Walsi. Ini bagus. Ini bagus. Butuh bongkar-bongkar. Namanya juga barang-barang bekas. Ini banyak banget di sini. Di harga Rp20.000-an. Nah, Rp20.000-an. Buat ke sawah. Jadi kalau di niku-niku Rp10.000-an dapat tuh. Ini nggak sampai Rp20.000-an sih, bos. Paling ini Rp5.000 dapat. Dilepas. Kalau kayak gini Rp5.000 dilepas. Diborong-borong. Berapa saya budir ya? Semolohan ya? Punya saya belum. Hudi turun harga. Pernah kita sorot dulu. Yang judulnya kalau nggak salah, salah si apa, bos. Judulnya apa ya, bos. Nggak tahu lah. Pokoknya harganya yang ketukar. Aku lupa. Ini dulu Rp75.000. Sekarang jadi Rp50.000. Lama-lama ini jadi Rp35.000. Kalau kalian mau nunggu-nunggu sampai harganya turun sih lama banget. Ini di Rp50.000-an. Ini Uniku. Bukan Uniqlo. Uniku. Kayak logonya Monster M ini, bos. Takar. Ini banyak. Untuk di harga Rp50.000. Buat kalian yang cari-cari buat motoran tracktop. Model-model tracktop cuma bahannya bahan waltz. Bahannya bahan kayak kaos tebel. Ini cakep, bos. Ini. Buat laki. Perempuan sih bisa. Ini Rp50.000-an. Kalau masih murah-murah langsung nunggu aja, bos. Ini bahan-bahannya sih kayak gini. Kesannya untuk view-nya sih hoodie-hoodie mewah, bos. Di sini serpa. Di bawahnya ini waltz. Di waltz. Ini cakep sih. Buat perempuan. Cuma kalau laki mau sih gak masalah. Tuek aja, bos. Untuk hoodie-nya sih keren. Dalamnya bahan-bahan kaos. Ini bagus. Di Rp50.000-an bisa dipertimbangkan. Ini kuma. Ini sablo. Kayak gini. Ngangkat-ngangkat, bos. Kalau Rp25.000 sih masih oke sih. Games. Masih worth it Rp25.000. Mosin. Gak tau ini ada jangkar kapal. Ini sih bagus. Cuma warnanya warna merah, bos. Ini juga cakep, bos. Ini cakep. Ini model-model track top. Ke M. Ini tekstnya, tekstnya Korea. Ini, bos. Merknya gak tau. Ini tulisannya apa, artinya apa. Buat yang tau, komentar di bawah. Ini asli Korea kalau ini. Bukannya waltz, bos. Ke M. Ke M, ke L masuk. Slimfit. Ini yang dulu pernah kita bahas. Dalamnya serpa. Cakep banget. Cinema Club. Ke M, bos. Walaupun ke M, ini masuk ke L. M-nya gede. Tapi dalamnya mewah banget. Nih, serpa. Full serpa. Berhudi. Nih. Hudi. Bersiper. Ini enak, bos. Kalau kalian cari-cari hoodie, mending kalau menurut aku sih cari yang bersiper. Buka lepasnya gak ribet. Kalau ada sipernya, buka lepasnya gak ribet. Balik ke selera masing-masing. Kalau Rp50.000 kayak gini sih. Bisa dipertimbangkan. Untuk hoodinya, serpanya masih lembut. Masih halus, gak kumuh. Ini banyak banget buat kalian yang cari-cari hoodie-hudi di Rp50.000. Nih. Nih. Serpa. Dalamnya serpa. Uniqlo XL. Made in Vietnam. Kalau gak salah. Ini Vietnam, bos. Oh, cakep. Coklat. Full serpa. Nih. Dalamnya cakep, bos. Nih. Keren-keren sih. Iya, gendeng remas. Serpa dalam. Serpa. Iya, itu lembut deh. Yuk, kita lanjut, bos. Ini buat kalian yang cari-cari Rp50.000. Gak tau ini model apa. Kayak model-model Jepang. Kayak model apa? Bahan sih, walls. Buat perempuan ini pas gitu. Kayak. Resletingnya agak minggir, bos. Gak pas tengah. Ini agak minggir sedikit. Ini buat perempuan sih oke. Buat lagi kalau mau untuk resletingnya agak minggir, bos. Model-modelnya agak menyamping sedikit. Untuk udinya masih oke. Barangnya sih masih bagus. Banyaknya walls. Ini keren. Untuk di M, L masuk selimpit. Ini untuk karetnya masih oke. Tapi di bawahnya tanpa karet. Kolos dalamnya seperti ini. Conteksnya sih masih gonjreng. Ini sebenarnya bahan bagus. Cuma kelihatannya memang kelihatannya sih warnanya kayak gini. Bahannya sih masih oke. Dalamnya masih oke. Di merk apa ini, bos. Brandnya apa ini. Di Vektif Stroke. Ini masih cakep. Kelihatan dari teksnya ini, bos. Masih gonjreng-gonjreng. Teksnya masih gonjreng. Nah, tak luang sekali. Ini barangnya bagus banget. Ini tinggal kalian kembali ke selera sih. Nih, gak harus semua bagus terus cocok. Kalau seleranya gak cocok, skip aja. Ini gak tau ini model-modelnya fintech banget. Ini kayak kayu-kayu gitu, bos. Cuma sayang diletak. Ini kalau ngelupas kesannya bikin jelek. Padahal bahannya sih masih bagus, bos. Bahannya sih masih bagus. Cuma yang bikin pemandangannya kurang sedap ini, bos. Buat kalian yang tidak peduli dengan ini, ini bisa dipertimbangkan. Ini krippmeyer. Ini cakep loh, bos. Ini bahan-bahan oke sih. Dalamnya kayak gini. Keren. Ke M. M-nya masuk ke L. Yang bikin ngelupas ini, yang bikin pemandangannya kurang sedap. Karena kalau bahan-bahan letter kayak gini, karena deterjen cepat. Cepat ngelupas. Cuma bahannya sih masih oke. Cakep loh. Rp50.000. Kalau bahannya sih tebal. Cucu tebal ini banyak. Untuk hoodie-h hoodie, sweater-sweeter kayak gini. Rp50.000-an. Kalau mau nego, nego aja langsung untuk nomor teleponnya di deskripsi nanti, bos. Jangan tanya-tanya lagi. Ini bahannya bahan jean. Ini pernah kita sorot. Sekarang Rp50.000. Oke lah. Bahan jean. Banyak banget. Sebulan yang lalu ini Rp75.000. Sekarang Rp50.000. Dari-dari ke Beja Mura, mau pulang kampung, buat bapak-bapak di kampung. Ke Beja Mura, untuk kasus-kasus murah, buat ke sawah. Ini banyak banget. Kalau buat ke sawah, jangan bagus-bagus. Rp10.000-an, Rp15.000-an dapat buah diadaan di sini. Bagi kalian yang suka di-like, yang tidak suka di-like aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change.